Kita untuk bisa memberikan suatu perubahan selama memegang amanah menjadi kepala daerah. Tentu perubahan itu adalah menjadikan yang lebih baik. Saya sering saya dengungkan di dalam hati saya, menjadi orang baik saja tidak cukup harus melakukan perbaikan. Meskipun setelah melakukan perbaikan itu ya adalah orang-orang yang tidak senang. Oleh karena itu mantra kuat untuk menghayati kemiskinan juga penting. Sehingga dengan itu maka kita punya gagasan dan punya ide inovasi. Dan yang berikutnya yang perusahaan tekankan juga rupanya mau rubah itu tidak cukup dengan inovasi. Tetapi harus dengan seperti revolusi atau transformasi atau juga reformasi. Karena harus merubah mindset. Oleh karena itu praktek-praktek yang kami kerjakan di Pelan Progo sangat didukung oleh Pak Bupati, Pak Tejo yang waktu itu Wakil Bupati. Dan juga segenap kepala-kepala jindas yang ada dan juga di PRD. Ini kami didukung penuh untuk merubah mindset. Itulah yang kami kerjakan. Sekecil apapun yang kita kerjakan sebetulnya pada dasarnya adalah merubah mindset itu sendiri. Itulah sebetulnya prinsip perubahan yang kemudian juga sudah disampaikan Pak Rektor bahwa... Kemampuan yang kita miliki bangsa Indonesia ini, ini bisa menjadikan bangsa itu memiliki kemandirian. Jadi stressingnya di situ. Mulai diamati mulai kapan Pak? Terus beliau sejak menjadi Bupati. Jadi memang konsentrasinya di Bupati. Nah di BKKPN ini tentu kelanjutan ya. Jadi kelanjutan apa yang sudah dirintis tentang pemberdayaan ini dilanjutkan di BKKPN. Pak pendidikan di BKKPN selama harusnya dari sisi akademis seperti apa Pak? Majunya Pak? Kita tidak melihat di pendidikan formalnya, tetapi bagaimana pemberdayaan masyarakat. Nah pendidikan formal kami tidak menampati secara detail ya. Tetapi bagaimana beliau itu berhasil memberdayakan masyarakat pada semua bidang yang ada di BKKPN. Terus ya. Terus ya. Terus ya. Terus ya.